Intro Sahabat Kompas.com Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krimpolri akan memeriksa dua afiliator aplikasi Binomo selain Indrakesuma alias Indrakens. Direktur TPDX Susbaris Krimpolri Berjenpol Wisnu Hermawan mengatakan dua nama afiliator diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi. Meski begitu Wisnu masih belum mau untuk mengungkap inisial nama dua afiliator itu sebelum pemeriksaan dilakukan. Menurutnya Baris Krimpolri juga masih perlu mendalami keterangan dari para saksi tersebut. Wisnu pun memastikan akan terus mengembangkan kasus dugaan penipuan afiliator Binomo diketahui laporan terhadap aplikasi Binomo dilayangkan ke Baris Krimpolri pada 3 Februari 2022. Salah satu orang yang dilaporkan adalah Indrakens yang diduga mempromosikan Binomo melalui akun media sosialnya. Usai menjalani pemeriksaan pada 24 Februari lalu, penyidik menetapkan Indra sebagai tersangka. Indrakens pun terjerat pasal berlapis dan terancam kurungan 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!